Hebat kau kemarin ya, hebat kau, hebat. Hah? Kau mukulin benara kemarin ya? Iya. Gerombolan segelintir anak pang kembali berulah nekat mengeroyok anggota TNI. Tidak ada habis-habisnya aksi pemukulan yang dilakukan oleh para preman kepada anggota TNI. Baru-baru ini sedang viral berita anggota TNI dikeroyok 4 orang preman menggunakan badit dan alat setrum hingga istri TNI ditodong senjata airsoft gun di Bandung. Para pelaku masih belum ditangkap sedang dalam pengejaran anggota kepolisian Polrestabes, Bandung. Kembali tersiap lagi kabar yang dikutip dari kanal YouTube Warquie, gerombolan anak pang mengeroyok anggota TNI di Bandung. Diketahui kejadian tersebut bertempat di jalan Papanggungan Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepat pada tanggal 16 Mei kemarin. Korban merupakan anggota TNI bernama Novitra berpangkat Kopral I atau Koptu. Sehari-hari Koptu Novitra berdinas di Yoni Freider 303 SSM Kostrad dan menjabat sebagai Wadanru. Aksi pengeroyokan yang dilakukan anak pang itu menimpa Koptu Novitra hingga terluka. Dikutip kronologi kejadian tersebut bermula saat Koptu Novitra ke Papanggungan sekitar pukul setengah 6 pagi bertempat di warung Mie Ayam untuk menjumpai rekannya Agus warga sipil. Sesaat kemudian datang sekelompok anak pang diketahui dalam kondisi sedang mabuk. Singkat cerita kebetulan pada saat itu Koptu Novitra menanyakan tato yang dimiliki rekannya Agus. Namun pembicaraan Koptu Novitra dengan rekannya Agus terdengar oleh gerombolan anak pang itu. Rupanya mereka tersinggung dengan obrolan Koptu Novitra kepada rekannya Agus. Selanjutnya sekelompok anak pang tersebut langsung melayangkan pukulan kepada Koptu Novitra. Kemudian setelah melakukan pengeroyokan, para pelaku langsung melarikan diri. Selanjutnya Koptu Novitra melaporkan kejadian yang telah dialaminya kepada rekan-rekannya di batalion Raider 303 SSM. Mendengar cerita Koptu Novitra membuat rekan-rekannya prajurit geram, tak butuh waktu lama 1x 24 jam 2 pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap. Kemudian anggota Unif Raider SSM menyeret pelaku ke markas TNI untuk dimintai keterangan. Selanjutnya Koptu Novitra membuat laporan ke Mapolsek Cikajang dan kedua pelaku yang telah ditangkap diserahkan ke Polres Garut. Sedangkan para pelaku anak pang yang lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Diketahui atas peristiwa tersebut anggota TNI Koptu Novitra mengalami luka-luka dan terdapat luka bengkak pada bagian kening dan luka memar di bawah mata. Dikutip dari media antara bukan kali pertama anak pang mengeroyok anggota TNI, pada beberapa tahun lalu pernah viral 20-an anak pang mengeroyok anggota TNI. Pada waktu itu pengeroyokan yang dilakukan anak pang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Kejadian itu awalnya korban anggota TNI Prada Diko sedang berkumpul bersama dua temannya di jalan Cokro Aminoto. Prada Diko melihat salah satu anak pang dalam keadaan kepala terluka. Kemudian Prada Diko mendekati sekumpulan anak pang tersebut. Awalnya komunikasi Prada Diko kepada anak pang itu disambut dengan baik. Kemudian pembicaraan para anak pang itu semakin tidak jelas setelah dicek ternyata mereka sedang berpesta minuman keras. Prada Diko menegur mereka namun anak pang itu tidak terima sehingga mereka berjumlah lebih 20 orang mengeroyok anggota TNI tersebut. Melihat jumlah anak pang itu yang begitu banyak anggota TNI bersama rekannya menyelamatkan diri kemudian berhasil dilerai oleh warga sekitar. Bagaimana pendapat kalian tentang aksi anarkistis para anak pang itu? Silahkan tulis tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.